Pemisah belasan orang yang diduga menjadi korban penipuan berkedok properti melapor ke Polda Metro Jaya. Taksiran kerugian atas uang muka yang telah distor mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Belasan orang yang diduga menjadi korban penipuan oleh pengembang properti ini mendatangi sentra pelayanan terpadu Polda Metro Jaya pada Kamis 16 Juni 2022. Didampingi kuasa hukum, pelapor membawa serta sejumlah barang bukti seperti dokumen dan bukti pembayaran. Pelapor mengaku telah tertipu oleh perusahaan PTHGU yang berlokasi di Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, pelapor sudah menyetorkan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi pembelian unit rumah yang dijanjikan rampung pada tahun 2021 lalu. Namun, hingga detik ini belum ada yang terrealisasi. Sedangkan jumlah uang muka yang telah distorkan para pelapor sekitar 4,7 miliar rupiah. Klien kami ini membeli rumah, satu unit per rumah yang berada di Jati Asi. Namun rumah tersebut tidak kunjung selesai untuk dibangun. Dan diduga kami dapat informasi bahwa tanah atau lahan yang akan dibangun rumah tersebut juga belum selesai sama pemilik lahannya. Kuasa hukum korban Budi Ansari melaporkan PTHGU dengan sangkan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.